Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketch droid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman itu adalah script dari game King Legacy jadi buat teman-teman yang mau scriptnya kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi teman-teman ya nanti cara ambil scriptnya itu sama kayak kalian ambil key di Arceus tinggal diikuti aja stepnya seperti biasa teman-teman ya nanti kalau udah sampai akhir silahkan kalian langsung copy aja teman-teman ya nanti itu disitu ada tombol copy nya terus kalau udah tinggal silahkan kalian bisa langsung paste di Arceus kalian atau Roblox yang buat jalanin scriptnya teman-teman Nah untuk teman-teman yang belum punya Arceusnya atau yang Roblox yang bisa jalanin script silahkan kalian bisa klik aja itu kan setelah selesai ambil script nanti di bagian kanan eh di bagian bawah teman-teman ya kalau di mobile di bawah atau di bagian atas yang ada strip strip 3 tinggal kalian klik disitu nanti disitu ada Arceus teman-teman ya jadi silahkan kalian ambil scriptnya dulu nanti kalau udah bakal ada Arceusnya teman-teman kalau udah silahkan kalian jalanin kayak gini di paste terus tinggal di-execute aja teman-teman ya kalau udah di-execute nanti bakal kebuka gini nah mungkin dari kalian terutama yang player blok spritennya harusnya udah tahu sama Ripper HP ini udah enggak asing teman-teman ya jadi yang Ripper HP ini sekarang udah ada yang buat King Legacy jadi seharusnya cukup GG teman-teman karena dia itu untuk yang apa namanya blok streetnya aja bagus banget teman-teman jadi langsung aja disini pilih weapon ya karena aku tangan kosong jadi pakai tangan kosong aja teman-teman ya di quest-nya teman-teman nah ini kalau misalnya nggak sengaja ke klik gini questnya nggak apa-apa didiemin aja teman-teman ya ini mana nih Kak belum aktif teman-teman ya Nah jangan lupa diaktifin ini auto-equip karena di King Legacy itu sedikit agak beda tentunya sama blok street ini teman-teman yang udah jalan ini kayaknya untuk menghindarnya tetap sama teman-teman ya kayak yang lainnya cuma ini cukup sedikit agak mengikuti teman-teman ya jadi nggak terlalu cepet banget matinya ini tinggal kalian bisa pakai cuma settingan lainnya belum tahu ada apa aja ini kalau kalian diam aja kayak gini teman-teman itu ini biasanya lagi nunggu nungguin visinya sampai muncul lagi teman-teman ya yang gitu ini autofarm udah jalan teman-teman ya autofarm ini di stand-nya kalian bisa sesuaikan kalau misalnya kalian pakai weapon yang apa namanya sword itu bisa kalian lebih jauhin lagi teman-teman ya tinggal kalian sesuaikan kalian pakai apa teman-teman itu ini untuk start kalau misalnya mau naikin start Oh ya di sini tipsnya buat teman-teman yang misalnya ganti ke menu bawahnya itu nggak bisa diklik teman-teman silahkan kalian bisa geser dulu contohnya kayak gini kesini teman-teman ya terus kalian bisa klik-kliknya lewat sini jadi ini di spam sekitar sininya di spam tadi klik aja nanti sampai pindah tentunya ini SP jadi SP ada devil fruit SP jadi kalau misalnya nanti ada devil fruit di sekitar kalian itu bisa tahu teman-teman ya ada dimana dan untuk ambil free juga bring fruit tapi tergantung kalau di server kalian ada gitu teman-teman kalau misalnya nggak ada nanti dia nggak bakal ngebring teman-teman ya jadi gitu nah mungkin di sini kurang lebih fiturnya cuma itu aja nggak terlalu banyak jadi ini pasti ringan kalau untuk teman-teman teman-teman yang khususnya cuma mau autofarm aja teman-teman ya tingkatin level bagus karena ini punya nyeri perhap juga itu udah bagus nanya jadi pembuat yang bagus di blog surit jadi harusnya untuk yang king lagi sini juga cukup GG teman-teman jadi silahkan bisa pakai ini terus jangan lupa dinaik-naik ini teman-teman ya meleknya sama defense-nya supaya kalian itu nggak mudah mati teman-teman karena nggak kayak apa namanya blog surit itu yang mudah mati nah udah gini teman-teman ya jadi silahkan kalian bisa lihat aja disini bakal tunjukin lagi untuk autofarm ya teman-teman ya jadi ini bakal aku turun kebawah nah terus bakal aku AF kan sebentar supaya kalian bisa lihat untuk fungsi dari autofarm ya teman-teman ya nah gini kalau diem lagi dia bakal nunggu lagi teman-teman ya tergantung itu biasanya kalau di apa di beberapa quest itu ada yang banyak NPC nya ada yang cuma satu aja nah ini contohnya di bagian yang ini tuh cuma satu nanti kalau dia udah pindah lagi ke lokasi selanjutnya itu bakal otomatis jadi tenang aja tinggal kalian diemin aja teman-teman ya AFKin buat yang mau naikin level di king legacy teman-teman nah gini nanti dia bakal nunggu lagi nah jadi jangan kalian klik teman-teman ya biasanya nanti kalau kalian klik itu bakal muncul questnya lagi jadi agak ribet jadi lebih baik kalian kalau mau AFK apa tinggal diemin aja teman-teman gitu ya gini udah jalan lagi nah mungkin ini kayaknya bakal di level 50 pindah area-area teman-teman cuma kurang tahu juga bakal pindah apa enggak nah ini teman-teman ya coba cek dulu bentar terlaku nah ini contohnya kayak gini kan ada beberapa yang musuhnya banyak ada yang musuhnya cuma satu teman-teman contohnya kayak gini musuhnya ada banyak teman-teman ya karena dia bakal cukup sering teman-teman ya untuk pahamnya jadi kalau misalkan lihat di questnya juga itu ada lima nah jadi saranku kalau misalnya kalian pakai autofarm kalian pakainya di private server kalau enggak pakai di server sepi teman-teman ya kalau misalnya enggak ada server sepi ya silahkan kalian bisa cari server yang enggak ada orang untuk lagi farm di area situ teman-teman ya supaya nggak tabrakan atau nggak ada yang report teman-teman ya Nah gitu jadi ini udah mulai udah jalan teman-teman ya lancar jadi ringan juga karena ini punya nyari perha pastinya bagus teman-teman ya Nah jadi mungkin gitu aja teman-teman teman-teman untuk video kali ini terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya teman-teman yang suka sama videonya bisa di like dan buat teman-teman yang enggak suka sama videonya bisa di dislike terus buat teman-teman yang mau cari kalau misalnya script King Legacy yang lain bisa lihat aja di video-video yang lama teman-teman ya yang fiturnya lebih banyak karena emang ini khusus untuk autofarm teman-teman ya dan sangat ringan teman-teman ya jadi gitu aja buat teman-teman player PC silahkan bisa kunjungi ke sketch gaming ada di deskripsi teman-teman atau bisa ketik sendiri di YouTube dan buat teman-teman kalian belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see you next time bye bye